Pasangan ganda campuran Indonesia para penjordan dan melatih dari Pak Oktaviyanti terdaftar dalam peserta ajang Indonesia Master 2023 Federasi Bulu Tangkis Dunia BWF telah mengumumkan daftar main dan kualifikasi turnamin Indonesia Master 2023 Nah, nama Profan Jordan dan melatih dari Pak Oktaviyanti tercantum dalam daftar peserta yang akan berlagak pada ajang Super 500 tersebut Indonesia Master 2023 akan bergulir di Istora Senayan, Jakarta pada tanggal 24 sampai 29 Januari 2023 mendatang Kembalinya, pasangan yang kini menduduk ke peringkat 12 dunia ini akhirnya menemui kabar baik Ya, Profan Melati tak lagi bertanding sejak pertengahan tahun ini Hal itu lantaran Profan Jordan harus menepi lama karena cedera pinggang yang dialaminya pada ajang Indonesia Open tahun 2022 Saat itu, Profan dan Melati mundur dari pertandingan babak 16 besar Indonesia Open 2022 Profan yang sempat hanya diminta untuk melakukan terapi akhirnya diputuskan untuk menjalani operasi Akibat cedera pinggang yang dia derita tak kunduk membaik Meski demikian, sinyal untuk comeback ditunjukkan Profan dan Melati di mana mereka telah terdaftar Untuk berpartisipasi pada Indonesia Master 2023 Profan dan Melati akan menemani 4 pasangan ganda campuran Indonesia lainnya untuk berlagak di Istora Senayan, Jakarta Nah, Pak Pantola Bahas berikut adalah daftar bagi Merah Putri di Indonesia Master 2023 Tunggal Putra ada Jonathan Christie, Anthony Sinisuka Kinting, Cesar Hianus Tapito, dan Jiko Awadui Wardoyo Kemudian di kualifikasi ada Tommy Sukiharto Ada pun di Tunggal Putri ada Gregoria Mariska Tunjung Sedangkan di sektor ganda putra Marcus Peraldi Gideon dan Kevin Sanjay Sukamulyo Serta Fajal Alfian dan Muhammad Rian Ardianto Muhammad Hassan dan Hendra Setiawan Kemudian Pramudia Kusuma Wardana dan Yairi Mek Rikir Gia Kupalambitan Muhammad Sohibul Fikir dan Bagas Maulana Leo Likarnando dan Daniel Martin Kemudian di babak kualifikasi Ada sebabar karyaman keutama dan Muhammad Rizepah Levy Isbahani Sedangkan di sektor ganda putri Abriani Rahayu dan Siti Fadiah Silpar Madanti Kemudian Bebriana Dufuji Kusuma dan Amalia Jahaya Paratiwi Ada pun di babak kualifikasi ada Rikasukiarto dan Lani Triya Mayasari Ada pun di ganda campuran ada Prabowo-Pendordan dan Melati dari Pak Oktak Fianti Irnubri Valdi dan Vita Hanitia Sementari Rehana Falkus Haryanto dan Lisa Ayuku Sumawati Dejan Perdinansa dan Gloria Immanuel Widaya Dan Zaharia Jusiano Sumanti serta Hidiana Juli Marbella Nah, Badminton Lofas, ini mana nih kalau menurut kalian? Mari kita dukung dan doakan Semoga atlet-atlet Indonesia mampu menjadi juara di tanah kelahiran kita Yakni di Istora Jakarta pada ajang Indonesia Master Tahun 2023 Tinggalkan jejak kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya Serta dukung untuk channel ini dengan cara di-like, di-commen, dan subscribe Lalu nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya dari channel ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya